Pagi hari ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan Mas Enra Wardanal, CTA, CSA, CIB dan juga sekaligus founder Public Investors. Halo, selamat pagi Mas Enra. Selamat pagi Mbak Brisa. Terima kasih Mas Enra sudah join. Oke, kemarin kan indeks harga saham gabungan kenaikannya cukup signifikan ya karena juga di Jumat lalu kan anjlok cukup dalam, bahkan sempat menyentuh level terendah di tahun 2024 ini bahkan dari akhir November di 2023 lalu itu adalah dicatatkan terendahnya kemarin itu di Jumat kemudian indeks harga saham gabungan rebound dan naik 1,7 persen itu kan cukup signifikan. Adakah peluang itu akan dilanjutkan hari ini peluang kenaikan itu mengingat Wall Street, bursa Asia, mayoritas Asia menguat? Oke, Mbak Brisa kalau misalnya ditanya peluang apakah ada technical rebound atau penguatan lanjutan dibandingkan dengan hari kemarin, saya melihat ada peluang ya Mbak Brisa untuk IISG melanjutkan penguatan ke area psikologisnya di area 7200, terbukti saham-saham market cap besar seperti Brent atau BBC atau Astra kemarin mengalami penguatan signifikan. Yang tadi Mbak Brisa sampaikan juga saham-saham Dow Jones juga mengalami penguatan dan regional Asia seperti Nikke juga di atas 1 persen, ini menjadi katalis positif untuk pendorong IISG pada pagi hari ini. Oke, IISG jangka pendek sedang dalam tren apa Mas Hendra? Sebenarnya dalam tren, memang masih dalam tren penurunan ya, tapi saya sangat yakin untuk seminggu ke depan kemungkinan IISG mampu untuk breakout psikologisnya di level 7200. Walaupun tetap kita harus lihat saham-saham perbedankan yang notabene sebagai pemberat atau pendorong terhadap penurunan atau pelemahan dari IISG itu sendiri. Baik, IISG akan keluar dari tren penurunan kalau menyentuh level berapa? IISG akan mengalami tren penurunan ketika misalnya breakdown level terendahnya kemarin di level 7026. Kemarin kan sempat berada di level 7026, namun akhirnya IISG mampu ditutup menguat di level 7155. Nah, ini menjadi katalis yang positif untuk IISG Mbak Brisa. BWRI turun cukup dalam ya Mas Hendra. Bagaimana tanggapan Anda dan bahkan menyentuh level terendah tahun ini? Oke, kalau misalnya dilihat BWRI sebenarnya karena kalau misalnya kita lihat sejak all time high-nya memang BWRI ini asing mengalami net sell atau penjualan yang sangat besar. Itu kalau misalnya saya cek itu hampir sekitar 8,4 triliun setelah terjadinya all time high pada bulan Maret lalu. Namun kalau misalnya kita lihat kenapa sih BWRI dibandingkan dengan perbandingan yang lain sangat-sangat terdampak. Karena kita lihat kemarin, minggu kemarin Bank Indonesia menaikkan nikah sepunggungannya untuk menjaga nilai tukar rupiah dari 6 ke 6,25. Nah, ini menjadi katalis yang sedikit memberatkan untuk BWRI yang paling terdampak. Karena kita ketahui BWRI ini, apa ya, kur-nya itu sangat besar. Nah, ini menjadikan salah satu sentimen yang mungkin asing lebih baik sell dulu. Nanti kalau misalnya memang ada sentimen-sentimen lagi yang positif terhadap BWRI mungkin akan kembali untuk masuk gitu. Tapi selagi BWRI masih kuat di level support-nya, sebentar saya cek. BWRI selagi masih kuat di level 4, 6,40 itu masih menjadi area support yang kuat untuk BWRI. 6,40 ya, itu adalah area... 46,40. 46,40, itu adalah support kuat untuk BWRI ya. Apakah ada kaitannya BWRI ini melemah, Mas Endra, dengan kinerja kuartal 1 yang mungkin tidak secemerlang misalnya BCA? Karena kan mungkin pencadangannya juga cukup besar yang mengerus labanya atau seperti apa? Betul, Mbak Risa, itu salah satu menjadi katalis untuk asing switching ke saham-saham bergabungan seperti BBCA Bang Mandiri. Tapi saya masih sangat yakin BWRI masih ada potensial untuk kalau misalnya teman-teman untuk swing trade atau long term masih menjadi sentimen yang bisa dibilang momentum untuk beli saham BWRI. Tapi memang kalau bisa ditanya apakah sekarang momentum yang terbaik untuk beli BWRI lebih baik wet and see dulu. Nanti ketika misalnya asingnya sudah sedikit reda, net sell-nya mungkin kita bisa untuk speculative buy di saham BWRI. Iya, secara year-to-date kan asing ini sudah net sell 4,48 triliun rupiah ya di BWRI. Jadi wet and see dulu ya kalau Mas Endra ya. Saya wet and see dulu nanti ketika misalnya asing sudah mulai agak reda. Karena kalau misalnya kita lihat kemarin, kalau nggak salah kemarin pun asing hampir sekitar 800 miliar. Jadi lebih baik kita wet and see dulu nanti ketika misalnya ada sentimen yang positif. Biasanya ketika misalnya saham, suatu saham turunnya sangat signifikan, biasanya suatu emiten akan melakukan corporate action buyback. Nah kita lihat apakah nanti BWRI di minggu-minggu ini atau di minggu depan ada rumor terkait dengan buyback, nanti kita lihat. Nanti kalau misalnya mau melirik BWRI memang saat ini harganya kan lagi di level-level support. Tetapi cermati apakah asing sudah net sellnya sudah reda begitu ya. Karena net sell ini berlangsung secara tahun berjalan saat ini dari Januari 4,48 triliun rupiah. Kemudian kemarin juga di pasar reguler masih 950 miliar rupiah. Berarti itu yang harus dicermati dulu ya baru boleh mulai cicil beli lagi untuk BBRI ya Mas Endra ya. Betul Mbak Prisa karena kita nggak bisa ngelawan kontribusi asing di saham-saham perbarengan seperti BBRI, Bank Mandiri, atau BBCA. Karena kalau misalnya kita lihat saham-saham seperti BBRI, BBCA, dan Bank Mandiri ini hampir 50-80 persen kontribusi asing transaksi di sana. Jadi ketika misalnya kita pengen beli suatu saham tersebut ya kita harus lihat posisi dari asingnya. Lebih banyak net buy atau lebih banyak net sell. Berarti Mas Endra itu juga kunci untuk kinerja LQ45 ya yang memang masih tertinggal. Kalau kita lihat kan saham-saham di LQ45 ini banyak yang sedang turun begitu ya. Jadi kuncinya itu adalah lihat net dari asing ini apakah sudah mulai buy atau masih sell. Kalau masih sell ya wait and see dulu seperti itu ya. Betul Mbak Prisa. Tapi kalau misalnya kita lihat LQ45 kan sebenarnya masih banyak saham-saham yang lain. LQ45 juga yang mengalami potensial upset yang lumayan tinggi dan prospeknya masih bagus. Tapi untuk saham BBRI sendiri memang terkait dengan katalis BI Red, penguatan BI Red dia paling terdampak. Dan asing terbukti net sell lebih baik wait and see dulu. Tapi memang ada peluang BBRI untuk speculative buy tapi nanti ketika misalnya asing sudah reda distribusinya. Tapi saya masih sangat yakin LQ45 yang lain masih banyak saham-sahamnya yang berpotensial upsetnya lumayan tinggi. Contohnya? Contohnya saya masih bisa melihat ada peluang seperti saham BBCA atau saham brand mungkin masih bisa menjadikan all time high-nya nih. Brand apa? Brand. Mbak Prisa. Oh brand. Brand ya. Kemarin kapitalisasinya hampir menyalip BCA. Mungkin sempat menyalip terus berlomba-lomba seperti itu ya. Sebenarnya kalau melihat dari segi kapitalisasi boleh gak sih itu dijadikan acuan dalam memilih sebuah saham besar untuk dijadikan alternatif investasi? Atau sebenarnya tidak terlalu berkaitan? Menurut Anda bagaimana? Karena kan banyak yang menjadikan kapitalisasi antara brand yang berlomba-lomba ini dengan BCA itu jadi headline begitu ya. Yang mungkin bagi yang awam juga butuh pendalaman lebih jauh nih atau rekomendasi lebih jauh nih Mas Senra. Iya sebenarnya kalau misalnya ditanya bagaimana kita sebagai investor apakah melihat market cap itu penting? Sangat penting Mbak Prisa. Karena ketika misalnya manager investasi pun juga pasti benchmarknya melihat market cap suatu sahamnya dulu. Terus melihat acuan indeksnya misalnya LV45 dan sebagainya. Jadi sebenarnya dibilang oke atau enggak kalau kita lihat market cap ya benar saja gitu loh. Itu sangat bisa menjadikan benchmark kita ketika misalnya kita memilih suatu instrumen saham. Nah kalau misalnya kita lihat sendiri terkait dengan brand kenapa mengalami penguatan. Kalau misalnya kita lihat ada sentimen pengelolaan aset terbesar itu katakanlah ETF dari indeks global clean energy itu bisa dibilang dia membeli suatu saham brand. Itu menjadi kepemilikan barunya. Jadi ini menjadi sentimen yang positif untuk saham brand. Oke dua-duanya kan kapitalisasinya besar begitu ya di posisi 1 dan posisi 2. Kalau untuk perbedaannya hanya sekitar kalau enggak salah 1 triliun ya atau mungkin kurang. Karena kalau brand di 12, eh 1.207, kalau untuk BCA di 1.208 triliun. Nah di antara kedua saham ini rekomendasinya seperti apa dari Republik Investor Mas Yendra? Oke kalau misalnya untuk BBCA sendiri dengan harga sekarang di level 9.800 masih sangat memungkinkan untuk BBCA itu kembali ke area resisten terdekatnya itu berada di level 10.000 selagi BBCA itu kuat di level supportnya di level 9.600 dan 9.500. Itu untuk BBCA Mbak Frisa. Nah kalau misalnya untuk brand sendiri dengan last price-nya atau penutupan kemarin di level 9.025 dan all-time high-nya 9.350 sangat memungkinkan untuk brand kembali ke all-time high-nya di level 9.350 walaupun memang untuk risk to reward-nya untuk brand ini masih udah sangat tinggi ya. Resikonya sudah sangat tinggi ya. Jadi tolong disesuaikan lagi tergantung dari profil resiko teman-teman investor semuanya. Oke apalagi kan brand dalam 6 bulan terakhir ini sudah menguat lebih dari 600 persen, hampir 650 persen ya. Upside kayaknya lebih terbuka di BBCA atau bagaimana? Kalau misalnya untuk tipikal yang katakanlah moderat dan konservatif lebih baik pilih sahabat BBCA yang risk to reward-nya masih lebih menarik dibandingkan dengan brand yang risikonya terbilang lumayan tinggi. Baik tergantung profil resiko dari masing-masing investor ya. Oke itu dia rekomendasinya Bumir sebeberapa informasi utama dari emiten di perdagangan kemarin. Begitu ya nanti akan kita lanjutkan berikut juga rekomendasi pilihan dari Republik Investor. Dalam hal ini ada Mas Henra Usai Jeddah. Tetaplah bersama kami Pemirsa hanya di Market Plus, Power Black Plus.